Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Palangkaraya memprediksi musim kemarau di kota Palangkaraya terjadi pada bulan Agustus. Lian Andriani, prakirawan BMKG Palangkaraya menjelaskan, cuaca yang tidak menentu saat ini, terkadang hujan, kemudian panas, merupakan masa peralihan. Cuaca yang mudah berubah akan berlangsung hingga Juli dan Agustus. Untuk bulan Juni ini di wilayah Kalimantan Tengah, terutama wilayah kota Palangkaraya, itu bisa dikatakan masih musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Di mana pada saat musim-musim peralihan seperti ini, potensi cuaca ekstrimnya itu cukup tinggi, seperti hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat, dan bisa disertai juga dengan angin kencang. Ataupun potensi angin puting beliung ataupun hujan es di musim-musim peralihan seperti ini perlu diwaspadai. Untuk kota Palangkaraya sendiri, karena diprediksi awal musim kemarau itu diperkirakan di awal Agustus atau Agustus dasar yang satu, itu diprediksi nanti mulai Agustus itu curah hujan akan mulai berkurang dari bulan-bulan sebelumnya. Untuk prediksi tahun ini, kita sudah mengeluarkan data terupdate, jadi kemarau tahun ini cukup pendek, jadi berkisar antara satu sampai dua bulan, jadi tidak terlalu kering. Musim kemarau tahun ini di Palangkaraya diperkirakan tidak akan lama, hanya berkisar satu sampai dua bulan, dengan sifat cuaca yang masuk kategori kemarau basah. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.